Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel CCTV Update Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab Pertanyaan dari salah satu subscriber Atau mungkin juga ada beberapa sebenarnya Yang bertanya tentang bagaimana Cara untuk mengaktifkan Atau melakukan Recording selama 24 jam Untuk CCTV S-Viz Karena memang secara default CCTV S-Viz ini Hanya akan merekam jika ada pergerakan saja Jadi kalau Ada yang bergerak Baru direkam Jadi istilahnya itu by motion Jadi recordingnya by motion Akan tetapi ada yang menganggap bahwa Recording yang seperti ini Justru tidak bagus Karena kok ini ya Recording saya putus-putus ya Jadi orang menganggapnya ini adalah Recording yang putus-putus Padahal tidak Padahal sebenarnya ini hanya merekam Untuk yang pergerakan saja Nah tapi Tidak apa-apa lah Kalau misalkan memang teman-teman Mau recording 24 jam Akan saya tunjukkan bagaimana Cara untuk menyetting Supaya S-Viz kita Apa namanya Melakukan recording selama 24 jam full Jadi nanti recordingnya Tidak akan ada yang putus-putus Tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa Untuk menggunakan fasilitas ini Teman-teman harus menggunakan Micro SD ya Jadi Tidak bisa kalau menggunakan Fasilitas cloud Karena kalau menggunakan Fasilitas cloud Itu hanya bisa Recording by motion saja Oke sekarang kita akan Apa namanya Buka aplikasinya ya Oke sekarang kita buka Aplikasi S-Viz Kemudian kita buka ya Teman-teman bisa lihat di Disini ya Kemudian kita login Teman-teman bisa pakai Sidik jari atau Menggunakan password Kalau misalkan Tuan-tuan menggunakan password Nah kemudian Kita bisa Cek dulu Apakah ini live atau tidak Karena kalau misalkan Ini tidak live Itu tidak bisa ya Jadi Jadi pastikan teman-teman CCTV nya live dulu Baru kemudian klik setting Yang seperti gambar Roda gigi Tapi Tidak mirip Itu segi 6 ya Kemudian Teman-teman bisa Geser ke bawah Kemudian Masuk ke Status penyimpanan Nah di status penyimpanan itu Ada Keterangan seharian ya Atau 24 jam Itu masih off Nah teman-teman Kalau misalkan mau Recording selama 24 jam Teman-teman tinggal On-kan saja Akan tetapi disitu Ada peringatan bahwa Setelah aktifasi Risiko kerusakan Media penyimpanan Dapat bertambah Karena frekuensi Pembacaan meningkat Jadi apakah Kita yakin dengan hal ini Ketika kita yakin Kita klik aktif Artinya Kalau misalkan Recording 24 jam Maka Apa namanya Durabilitas Dari microSD nya ini Akan berkurang Karena akan sering Melakukan pembacaan Dan penulisan Oleh karena itu Kalau misalkan Kita sudah siap Dengan resiko ini Maka kita bisa Klik aktifkan Tetapi kalau kita ragu Maka Ya Jangan diaktifkan Begitu Atau opsi kedua Teman-teman Untuk menurunkan Resiko Terjadinya Kerusakan pada MicroSD Teman-teman harus Memilih MicroSD yang khusus Untuk CCTV Begitu ya Jadi Tidak boleh Asal menggunakan MicroSD Nah kalau sudah Seperti ini Berarti Ini statusnya Sudah Merecord Selama 24 jam Jadi artinya Kalau misalkan Kita nanti Playback Walaupun tidak ada Pergerakan Maka Dia tetap akan Record Jadi tidak ada Recording yang Hilang Baik teman-teman Hanya seperti itu saja Untuk cara Untuk mengaktifkan Recording 24 jam Cukup simple ya Jadi Hanya tinggal Mengaktifkan Recording 24 jam Atau seharian Oke seperti itu Teman-teman Semoga Video ini menjawab Pertanyaan Bagi yang ingin Recording 24 jam Dan kenapa Recordingnya putus-putus Nah ini adalah Jawabannya ya Jadi sebenarnya Tidak putus-putus Tetapi hanya merekam Yang penting saja Kayak gitu Dan kalau Record by motion Itu keuntungannya Waktu penyimpanannya Jadi lebih lama Begitu Karena hanya menggunakan Memori Pada saat Ada bergerakan saja Oke tapi Sekali lagi Saya kembalikan Kepada teman-teman Semuanya Mau yang seperti apa Karena ya Semua orang Tidak bisa disamakan Jadi Terserah Teman-teman Mau milih Recording by motion Atau Full recording Begitu ya Baik teman-teman Saya kira cukup Untuk video kali ini Jangan lupa untuk Subscribe bagi yang belum Like videonya Dan bagikan ke seluruh Media social teman-teman Semuanya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton